Halo guys, jumpa lagi sama gue Ryo Ricardo disini Hari ini gue akan membagikan sebuah tutorial yang sering kalian minta Apa itu? Yap, tutorial bagaimana cara ngelit Jadi di tutorial ini gue akan menjelaskan bagaimana cara ngelit yang enak, yang ekspresif gitu Gue yakin banyak dari kalian yang sudah pasti punya referensi masing-masing tentang nada gitu Tapi hari ini gue tidak akan menjelaskan tentang nada Yang gue jelaskan hanyalah teknik Karena teknik itu mutlak dan semua pemain keyboard wajib mengetahui teknik ini Gue akan membagi video ini dalam beberapa sesi Pastikan kalian ngikutin semua sesinya Dan, oh iya satu lagi, gue bukan guru ya, gue hanya berbagi Apa yang gue tau, apa yang gue miliki, apa yang gue bisa, apa yang sering gue lakuin gitu Jadi, kalau ada ketidaknyamanan dalam cara gue mengajar, mohon dimaklumin Oke guys, yuk, thank you, langsung aja ke studio Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, itu dia tadi cuplikan video gue Yang awal tadi gue cover solonya Corey Henry Dan yang kedua gue main di challenge-nya Geralt Situ Morang Yang judulnya sampai disini, lagu yang keren banget Kenapa gue bikin video dengan tema ekspresif lead ini? Karena gue juga pengen kalian bisa mainin seperti yang gue mainin tadi Apa sih bedanya ekspresif lead dan enggak gitu Gue sering banget liat di Instagram atau di social media teman-teman keyboardist Jarinya cepet-cepet banget Asli cepet-cepet banget Cuman ada yang kurang gitu, ada yang Apa ya, kurang cara menyampaikannya gitu ya Jadi bayangin kalau lo bisa main speed, 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 speed terus Disuruh solo misalnya gitu ya Waktu lo manggung, lo disuruh solo Ya, kalau lo main speed terus Gue hanya akan nonton lo selama 2 menit paling 2 menit di awal 2 menit di awal orang-orang bakalan terkagum-kagum sama lo Cuman, kesana-sananya Kalau lo dikasih solo 7 menit Kalau lo speed terus siapa yang bakal nonton gitu Makanya gue sangat ingin kalian bisa seperti itu tadi Oke, langsung aja ke poinnya, ke tutorialnya Ini sesi yang pertama, selamat mengikuti Dan selamat mencoba Untuk sesi yang pertama, kita akan mulai dengan pemilihan sound Sebenernya sih, kalian bebas memilih sound apa aja Misalnya mau seperti yang ini Atau seperti ini Atau seperti ini Bebas, kalian bebas memilih sound apa aja Yang penting soundnya seharusnya panjang ya Dia gak seperti piano atau gitar yang clean Tapi dia panjang Dan ada beberapa settingan yang harus kalian ikutin Untuk tutorial kali ini Yang pertama adalah voice mode Atau mode suara Di keyboard-keyboard modern Dan kita bisa mengatur voice mode-nya ini Dari poly Menjadi mono Atau sebaliknya Jadi ada dua voice mode Yang biasanya kita temukan dalam setiap keyboard Ada poly dan mono Nah, yang harus kalian lakukan adalah Mengubah soundnya dari poly menjadi mono Oke Dari poly menjadi mono Dan setelah kalian menemukan mono Akan muncul options Legato Jadi kalian harus merubah dari poly menjadi mono Dan mono Plus legato Apa sih mono? Mono itu kayak keyboard-keyboard jaman dulu Atau kayak gitar ya Kayak gitar di satu senar doang Jadi dia hanya bisa Membunyikan satu nada Tidak bisa dua nada secara bersamaan Jadi dia hanya satu nada Misalnya Aku contohin Hanya satu nada yang bisa bunyi Dan apa itu legato? Legato itu kayak violin ya Kalau kalian lihat pemain violin Mereka bisa membunyikan beberapa nada Dalam hanya satu gesekan Misalnya Transisinya lebih smooth Daripada Itu fungsinya legato Nah, kenapa harus mono dan legato? Karena kalian akan menggunakan sustain Dalam tutorial kali ini Kenapa pakai sustain? Ya, supaya transisi antara note dan keynote-nya Itu mulus Nggak putus-putus Sekarang kalian lihat Gue akan contohin Kalau gue main speed Tanpa sustain ya Kalian dengar? Putus-putuskan Sekarang gue coba lagi Dengan menggunakan sustain Hasilnya lebih smooth Transisinya lebih enak Jadi kalian yang pertama kali tadi Harus ubah dari mono Dari poly Menjadi mono legato Oke, itu tadi bagaimana cara memilih sound yang tepat Untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di sesi berikutnya Terima kasih telah menonton!